Semua desa di Sidoarjo, Jawa Timur ditutup karena belasan warganya yang terpapar COVID-19. Tiga diantaranya meninggal dunia. Akses keluar masuk di desa ketajian gedangan Sidoarjo, Jawa Timur ditutup. Warga setempat dilarang keluar rumah jika bukan untuk alasan penting. Tamu dari luar pun tidak diperkenankan masuk. Penutupan desa ini menyusul 14 warga yang dinyatakan positif COVID-19. Tiga diantaranya meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini diduga berasal dari aktivitas pasar. Sebenarnya di desa ketajian, kita matang gedangan ini, ini boleh dikatakan penyebaran yang berawal dari beberapa keluarga dan penanganannya. Penanganannya memang kalau boleh dikatakan agak terambat. Ada yang MD? Berapa orang? Tiga orang. Menurut hasil tracing, itu ada beberapa hal yang menyebabkan di sini ada beberapa yang terkonfirm dan meninggal. Salah satu diantaranya, karena ini dekat pasar juga. Sembilan warga kini dirawat intensif di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.